Dede Hena Jumara Yaitu mata kuliah KKL Nah namun sayangnya untuk ke museum rumah sejarah ini Saya tidak bisa masuk langsung ke tempatnya Dikarenakan ada satu dua hal Yaitu ada prosedur yang harus dijalankan dahulu Untuk bisa masuk itu Dan memerlukan waktu itu berminggu-minggu Jadi saya tidak memiliki banyak waktu Jadi nanti saya akan lakukan saja Menjelaskan tentang museum rumah sejarahnya Dan memberikan beberapa footage yang tersedia Dan juga gambar-gambar dari fasilitas apa saja yang ada di dalam museum rumah sejarah tersebut Karena belum lama ini museum rumah sejarah itu mengadakan virtual tour Jadi gambarnya bisa saya ambil Nah untuk tempatnya sendiri Museum rumah sejarah ini bertempatkan di Kalijati Di dalam komplek TNI AU Nah makanya itu untuk penjagaannya sangat ketat sekali Menggunakan beberapa protokol Karena berada di lingkungan TNI Angkatan Udara Nah untuk jam operasional sendiri itu dari Senin sampai Jukat Mulai dari pukul 8 sampai pukul 5 sore Nah biasanya yang masuk itu Suka itu biasanya komunitas-komunitas Ataupun intasi-intasi seperti SD, SMP, SMA Ataupun komunitas-komunitas lainnya Nah jadi sekarang pun saya hanya sendiri yang masuk gitu Jadi lumayan agak susah gitu untuk masuknya Jadi ya seperti ini saja Nah museum rumah sejarah ini merupakan salah satu bangunan yang bersejarah di Subang tentunya Sesuai namanya museum rumah sejarah Karena merupakan dulunya itu bekas rumah dari salah satu petinggi Belanda Kalau tidak salah itu bekas rumah The West Decker Pernah tinggal di sana Nah dan rumah sejarah itu juga menjadikan tempat perundingan atas menyerahnya Kedudukan Belanda terhadap Jepang pada saat itu Karena itu museum rumah sejarah ini merupakan salah satu tempat yang bersejarah sekali di Kabupaten Subang ini Nah untuk lengkapnya saya akan memberikan footage dan juga penjelasan tentang musim rumah sejarah ini Silahkan disimak Pada saat itu Letan Jenderal Walter Robert de Grave Komandan Kenil Memikirkan sebuah tempat yang luas di dekat pamanukan dan jasa Dan dipilihlah kali jati untuk dijadikan bandara atau Freakville kali jati Nah pada bulan Januari 1916 Datanglah pesawat Glenn Martin yang sudah dimotifikasi roda bandarannya Diangkut menggunakan kereta api dari stasiun pasir bungur Selanjutnya diangkut oleh para buruh angkut sejauh 4 km Dan daerah yang terkena air di Kalijati Pesawat ini dirakit di bawah langit terbuka Perangan antara Belanda dengan Jepang sampai di Lembang tanggal 6 Pihak Belanda minta diadakan untuk perundingan Jadi setelah Belanda minta diadakan perundingan yang rencananya diadakan di Jalan Cagak Tapi situasi dan kondisi lebih menguntungkan di Kalijati Maka rumah ini yang dipakai untuk perundingan Tepatnya tanggal 8 Maret 1942 Musim Rumah Sejarah pada awalnya merupakan rumah dinas biasa Yang dibangun tahun 1917 Untuk tempat tinggal perwira staf dari sekolah penerbangan India Belanda Di PU Kalijati Guna mengenangnya sebagai tempat bersejarah Atas inisiatif Komandan Nanud Kalijati saat itu Flatfall PNB Ali Maka pada tanggal 21 Juli 1986 Diresmikan sebagai sebuah museum dengan nama Museum Rumah Sejarah Dengan demikian generasi penerus bangsa Indonesia akan mengetahui tempat tersebut sebagai salah satu tempat bersejarah saat penyerahan kekuasaan penjajahan Belanda kepada Jepang Sejak diresmikannya Museum Rumah Sejarah tersebut Memori terhadap peristiwa bersejarah itu Khususnya dari para pelaku perjuangan kemerdekaan tanah air Kembali terkenan Hal ini terbukti dengan diperingatinya 60 tahun berakhirnya era penjajahan Belanda Di Museum Rumah Sejarah itu Pada tanggal 9 Maret 2002 Oleh Yayasan 19 September 1945 Dan Yayasan Eremelo 96 Sebagai paguyuban para pelaku perjuangan kemerdekaan Acara tersebut dihadiri juga beberapa pejabat pemerintah Dan juga pejabat teras markas besar PNI Angkatan Udara Termasuk KSAU Marsekal PNI Hanapi Asna Walaupun berada di konflik Lamid Surya Dharma Pengawasan dan perawatan Museum Rumah Sejarah berada di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar Kabupaten Subang Hal ini dikarenakan Museum Rumah Sejarah Merupakan salah satu cagar budaya milik pemerintah Yang berada di Kabupaten Subang Sehingga saat ini terdapat 3 PNS Dan satu tenaga honorer dari disbudpar Subang Yang bekerja di museum tersebut Sebagai pemandu museum Dan juga sebagai staff yang bersangkutan Nah sampai saat ini Museum Rumah Sejarah masih menjadi salah satu Tujuan kunjungan siswa-siswa sekolah Untuk studi tour dari mulai taman anak-anak Sampai sekolah menengah atas Bahkan mahasiswa yang berada di wilayah Kabupaten Subang Purwakarta dan juga Jawa Barat Pengunjung biasanya melihat juga pesawat helikopter Di Skadron Udara 7 Landung Surya Dharma Serta museum pesawat Amerta Dirgantara Sebagai sebuah museum Kedirgantaraan sekaligus Markas Pusat Pendidikan Terbang Layang Pusdikterla Federasi Aerosport seluruh Indonesia Dimana terdapat pesawat gelatik dan glinder Untuk kegiatan olahraga terbang layang nasional Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan Mohon maaf apabila terdapat kekurangan Dan mohon maaf juga saya tidak bisa menunjukkan langsung Kedalam museum rumah sejarahnya Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh